Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi 10 desain Tweetbon Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Pada video tutorial saya sebelumnya Saya telah berbagi Tweetbon Romadon dan Tweetbon Jadwal Im Sakyah Dan kali ini saya berbagi kembali yaitu Tweetbon Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Atau 2001 Masihi Desain Tweetbon kali ini saya masih menggunakan Corel Pada video kali ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan format PNG Dan juga akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan desain kita Biar dapat digunakan oleh orang lain atau banyak orang Nah bagaimana cara mendapatkan ke 10 desain ini Silahkan teman-teman kunjungi tutorialduan.com Disini telah saya letakkan 10 link download dari masing-masing desain Tweetbon ini Yang pertama Modelnya seperti ini teman-teman Ini jika sudah diberi foto Seperti ini Nanti teman-teman akan mendapatkan linknya Ini Linknya teman-teman Jangan lupa passwordnya ini Tutoriduan.com Disini Perhatikan besar kecil hurufnya Ukuran desainnya 30x30 cm Minimal aplikasi yang digunakan adalah Corel X4 Selanjutnya font unik yang saya gunakan Untuk desain ini Ada dua font Silahkan teman-teman download fontnya teman-teman Silahkan di download Sebelum teman-teman membuka Desain yang saya buat Sebelum teman-teman mendownload Mohon sedekah alfatehnya Untuk ibu saya Sumi Abinti Dasuki Nah ini link yang pertama teman-teman Dari masing-masing desain Sudah saya siapkan format PNG Tanpa teks Seperti ini teman-teman Silahkan teman-teman Save saja Gambar ini Ini kualitasnya cukup bagus Format PNG ini bisa teman-teman gunakan Dan jika teman-teman mendesain Tanpa menggunakan aplikasi Corel Misalkan Photoshop atau PowerPoint Atau aplikasi lainnya Teman-teman bisa menggunakan format PNG ini Yang tanpa teks Teman-teman tinggal menambahkan teks Dengan aplikasi yang teman-teman gunakan Nah berikutnya yang desain kedua Seperti ini teman-teman Nah jika teman-teman ingin menggunakan Langsung desain ini Tinggal menambahkan foto teman-teman Tinggal klik disini Untuk menambahkan foto teman-teman semua Di setiap desain Saya sertakan linknya teman-teman Desainnya ini Linknya disini Nanti teman-teman akan diarahkan ke Websitenya atau situsnya Tui bonus Silahkan teman-teman masukkan fotonya Dari masing-masing desain Sudah saya siapkan linknya teman-teman Untuk desain yang kedua ini Link downloadnya disini teman-teman Passwordnya sama Tutoriduan.com Ukuran desainnya sama Mungkin yang berbeda Ukuran filenya saja Kalau untuk desain yang ini teman-teman Saya menggunakan font uniknya ini teman-teman Saya siapkan juga format kosongan Format PNG tinggal ditambahkan teks sesuai dengan keinginan teman-teman semua Desain yang ketiga seperti ini teman-teman Link downloadnya ini Desain yang keempat seperti ini Seperti ini link downloadnya ini Sekali lagi sebelum teman-teman mendownload Mohon sedekah Al-Fatih hanya untuk ayah saya Nurdin Bin Ibrahim Berikutnya desain yang kelima Seperti ini teman-teman Link downloadnya ini Passwordnya sama Terus desain yang ke enam Seperti ini Desainnya Link downloadnya disini teman-teman Font uniknya ini Sekali lagi teman-teman download dulu fontnya Lalu di install Desain yang ke tujuh seperti ini teman-teman Setelah dimasukkan foto Link downloadnya disini Berikutnya desain yang ke delapan seperti ini Desainnya Link downloadnya disini Desain yang ke sembilan Seperti ini Setelah dimasukkan foto Link downloadnya ini Selanjutnya desain yang terakhir Desain yang ke sepuluh seperti ini Setelah dimasukkan foto Link downloadnya ini teman-teman Nah jadi seperti itu Sepuluh desain Tweetbon Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah Nah bagaimana cara Menyimpan format PNG Dan bagaimana cara Mendaptarkan Desain kita ke Tweetbones Agar dapat digunakan Orang lain Atau banyak orang Sebelum saya jelaskan bagaimana cara Menyimpan format PNG Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka desain Yang telah saya buat Dengan menggunakan Corel Nah ini desain yang telah saya buat teman-teman Desain pertama Seperti ini Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Ini yang kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Kesepuluh Di video ini tidak akan saya jelaskan bagaimana cara saya mendesainnya Silahkan teman-teman gunakan desain yang telah saya buat saja Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menyimpan format PNG-nya saja Jika ada desain yang ingin dirubah Teman-teman tinggal teman-teman rubah Misalkan Tekstnya Ingin dirubah kata-katanya Atau tekst yang ini Atau teman-teman ingin menambahkan gambar lain format PNG Tanpa background ya teman-teman Atau teman-teman ingin mengurangi gambar yang telah saya buat Silahkan teman-teman atur saja Sesuai dengan keinginan teman-teman semua Baik teman-teman Kita akan Menyimpan Desain kita format PNG Biar bisa kita daftarkan Dan bisa digunakan oleh orang lain Saya simpan format gambar yang terakhir ini saja Karena yang lainnya sudah saya save Pertama seleksi semua objek seperti ini Setelah semua objek diseleksi seperti ini Lalu teman-teman pilih menu file Pilih export atau ctrl-e pada keyboard Lalu ketikan nama filenya Misalkan saya ambil nama filenya Yang ini Terus saya ganti disini Menjadi 10 Save as tipenya Teman-teman pilihnya PNG teman-teman Pilihnya PNG Ini boleh dicentang Boleh tidak Tapi kalau ada desain lain di luar desain kita Ini wajib dicentang Karena desain kita tidak ada lagi yang lainnya Cukup yang kita seleksi ini Maka ini tidak perlu saya centang Terus teman-teman pilih tombol export Color mode-nya saya pilih RGB RGB disini Resolusi Disini saya ganti Yang lebih kecil 150 Jika resolusi 200 Ini ukuran file-nya 3,27 MB Saat proses Pengupload ke situs Tui bonusnya Maka akan sedikit Lambat Jadi saya kurangi saja Saya kurangi menjadi 150 Resolusinya Nah ini ukuran file-nya 2,12 MB Cukup seperti ini teman-teman Sebenarnya Syaratnya itu Tidak boleh lebih dari 5 MB Sebenarnya Tapi saya buat separohnya begini saja Terus saya ok Nah teman-teman sudah mempunyai Desain format PNG Yang ini yang baru kita Simpan format PNG Berlubang teman-teman disini ya Berlubang Nah selanjutnya Kita akan daftarkan Biar desain kita ini Dapat digunakan oleh Orang lain Kembali ke Tutoriduan.com Di bagian bawah sini teman-teman Sudah saya siapkan link Untuk Mendaptarkan desain kita Ada dua link teman-teman Yang pertama Bisa menggunakan Tweetbon.com Yang kedua Bisa menggunakan Tweetbonus.com Saya biasanya menggunakan Yang ini Saya klik saja disini Nah teman-teman Sebelum teman-teman Membuat Campaign Atau membuat Tweetbon Nah teman-teman Harus daftar dulu Disini Syarat daftarnya Cukup mudah sekali Teman-teman Hanya memasukkan email Dan password saja Nah jika sudah punya Teman-teman Tinggal klik disini Masuk Kebetulan saya sudah Buat akun disini Saya klik masuk Ini Lalu saya klik masuk Akun saya Nah saya sudah Mendaptarkan banyak Desain Kesini teman-teman Ini baru saya masukkan Desain ini Baru sembilan Untuk Ucapan selamat hari raya Nah yang tadi kan Kita daftarkan teman-teman Nah cara membuat Campaign Teman-teman cukup Klik ini Buat campaign Disini Maka disini Ada form yang teman-teman Harus isi Yang pertama URL Nah disini bisa Teman-teman ketikan Seperti ini Tweetbon Idul Fitri 14 42 Hijriah Saya Beri URL yang Berbeda Dengan yang lainnya Teman-teman Saya ketikan 10 Gitu ya Nah disini Judul Teman-teman bisa Mengetikan Selamat Hari Raya Raya Besar Punnya Buruknya Besar Awalnya Idul Fitri 14 42 Hijriah Misalkan seperti ini Atau mau ditambah Kan belakangnya 2021 Gitu ya Nah disini Deskripsi Ini campaignnya Teman-teman bisa Meng-copy saja Yang seperti ini Saya taruh disini Terus disini Koma Misalkan Mohon Maaf Lahir Dan Latin Gitu ya Oke Nah disini Packnya Teman-teman bisa Ambil Yang dari sini Kita copy Saja Ini saya copy Saya paste Disini Terus Saya copy Lagi Begini Kita buat Taknya Boleh banyak Misalkan Begini Misalkan Lagi Begini Ini kata-kata Kunci Teman-teman Nah Begini Misalkan Ini juga Saya buat Mohon maaf Lahir dan Batin Gitu ya Bisa juga Kita tambah Misalkan Tweetbon Idul Nah Ini sudah Banyak nih Orang yang buat Teman-teman Tinggal Ambil Saja Misalkan Kita ambil Terus Ketikan Lagi Tweetbon Idul Yang mana Yang belum Ini kita Ambil Misalkan Tambahkan Lagi Ucapan Idul Fitri 2001 Ucapan Idul Fitri Keluarga Misalnya Seperti itu Selanjutnya Ketikan lagi Misalkan Idul Fitri Seperti ini Dibuat Banyak Juga Gak Apa Teman-teman Nah Sudah Seperti ini Nah Di bagian Bawah Sini Teman-teman Masukkan Desain Yang format PNG Tadi Yang sudah Kita simpan Tadi Klik Disini Ini Kita buat Tadi Yang terakhir Ya Ini Klik Open Akan Tersimpan Seperti Ini Nah Disini Caption Postingannya Teman-teman Bisa Membuat Ucapan Sebenarnya Teman-teman Disini Tapi Saya buat Begini Saja Ini Saya copy Saja Dari Sini Saya Siapkan Teman-teman Bisa Mengikuti Saya Pes Disini Misalkan Untuk Lisan Dan Sikap Yang Tak Terjaga Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Selamat Raya Durpitri 1442 Hijriah Mohon maaf Lahir Dan Batin Seperti Ini Contohnya Teman-teman Sudah Seperti Ini Lalu Teman-teman Klik Mulai Campaign Ditunggu Hingga 100% Oke Sudah 100% Nah Desain Kita Sudah Kita Daftarkan Disini Dan Ini Bisa Digunakan Atau Di Share Ke Teman-teman Yang Lain Nah Misalkan Teman-teman Ingin Share URL Teman-teman Tinggal Salin Ini Salin URL Lalu Bisa Kita Share Ke Grup Grup VA Atau Grup Grup Media Sosial Lainnya Nah Jika Teman-teman Ingin Menghapus Misalkan Desain Kita Ada Yang Salah Teman-teman Bisa Hapus Klik Ini Tinggal Di Hapus Kalau Klik Ini Terhapus Nah Tapi Jika Teman-teman Ingin Menambahkan Kalimat Lain Teman-teman Tinggal Klik Ini Edit Nah Misalnya Kita Klik Edit Teman-teman Ingin Menambahkan Kata-kata Misalkan Di Deskripsinya Ini Atau Ingin Menambahkan Tag Nya Lagi Atau Ingin Menambahkan Kata-kata Di Sini Di Caption Nya Kalau Sudah Tinggal Di Sip Lagi Jadi Seperti Itu Teman-teman Nah Jika Teman-teman Ingin Memasukkan Gambar Kesini Teman-teman Tinggal Klik Di Sini Lihat Lihat Nah Teman-teman Tinggal Masukkan Gambar Di Sini Pilih Foto Nah Tinggal Teman-teman Cari Foto Yang Sesuai Misalkan Saya Cari Di Di Sini Kita Cari Foto Sesuai Dengan Keinginan Misalkan Ini Sambil Foto Yang Sama Tinggal Teman-teman Atur Posisinya Digeser Kebawah Seperti Ini Atau Kalau Misalkan Terlalu Besar Tinggal Di Scroll Pada Mouse Untuk Mengecilkannya Tinggal Diatur Saja Nah Seperti Ini Teman-teman Jika Sudah Selesai Klik Crop Setelah Diklik Crop Maka Teman-teman Bisa Mendownload Nah Ini Klik Download Maka Gambar Sudah Tersimpan Disini Tinggal Teman-teman Share Di Media Sosial Teman-teman Semua Jadi Seperti Ini Teman-teman Gimana Mudah Bukan Cara Mendatarkan Dan Memasukkan Foto Ke Desain Yang Telah Kita Buat Nah Itulah Teman-teman Sepuluh Desain Tweet Bond Selamat Harai Idul Pitri 1442 Hijriah Dan Bagaimana Cara Menyimpan Format PNG Dan Juga Bagaimana Cara Mendatarkan Desain Kita Agar Dapat Digunakan Oleh Orang Lain Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Bagi Teman-teman Yang Belum Berlangganan Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Selamat Haraya Idul Pitri 1442 Hijriah Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih